Intro Melanjutkan cerita sebelumnya, dimana saat itu Yuji akhirnya menerima permintaan Megumi untuk menyelamatkan banyak orang dari Kaling Game. Namun sebelum itu, sadar bahwa Sukuna tengah merencanakan sesuatu, Yuji pun meminta tolong pada Yuta. Dia meminta jika Sukuna mengambil alih tubuhnya, maka Yuta harus segera membunuh dirinya sebelum hal buruk terjadi. Setelah Yuta dan Yuji menunjukkan kesepakatan, Megumi kemudian menyampaikan usulan yang didapat dari Yuki. Usulan itu menyuruh mereka semua untuk menemui Master Tengen. Hal itu dilakukan agar mereka bisa tahu terkait bagaimana caranya membebaskan Gojo dan apa tujuannya Kenjaku menciptakan Kaling Game. Mendengar usulan tersebut, Yuta lalu berkomentar. Menurutnya, tidak semudah itu untuk bisa bertemu Master Tengen. Hal itu dikarenakan lokasi makam bintang di mana Master Tengen berada selalu disembunyikan oleh sebuah perisai. Apalagi di dalam perisai tersebut terdapat ribuan pintu yang selalu berpindah-pindah tempat. Di tengah kebuntuan itu, Yuji sempat menanyakan perihal kondisi Nobara pada Megumi. Namun jawaban yang kala itu Megumi berikan hanyalah tatapan kosong seakan menunjukkan bahwa Nobara tengah berada pada kondisi kritis. Dalam kegundahan yang dirasakan Megumi, tiba-tiba saja muncul Choso dari arah samping. Di sana Choso berkata jika dirinya memiliki solusi untuk bisa bertemu Master Tengen. Yang mana itu dilakukan dengan cara mendeteksi mayat adik-adiknya di gudang terkutuk dekat makam bintang. Segera setelah itu, baik Megumi, Yuji, Yuta maupun Choso kini telah sampai di SMA Jujutsu. Di sana juga telah hadir Maki dan Yuki yang dari tadi menunggu mereka. Maki yang merespon kekhawatiran Yuta mengatakan, meski tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar akibat serangan Jogo, tapi dirinya masih bisa bergerak bahkan masih bisa bertarung. Sementara Yuki yang mendengarnya lantas berucap bahwa apa yang terjadi pada Maki adalah berkat fisik batasan surgawi. Hal itu dibuktikan dari bagaimana luka bakarnya tak bisa dihilangkan oleh teknik kutukan pembalik. Dari sana, sesuai dengan rencana Choso, mereka semua termasuk Maki dan Yuki lalu bergegas masuk ke dalam perisai Master Tengen. Di dalam perjalanan, mereka menemukan bekas darah yang berceceran di mana-mana. Yuki menyebut bahwa itu adalah ulah dari Toji 11 tahun lalu yang kemungkinan besar menjadi awal penyebab terjadinya kekacauan. Hingga setelah melewati sebuah lorong, mereka semua akhirnya sampai di sebuah ruang hampa berwarna putih. Meski kehadiran mereka seolah ditolak, tapi saat itu Master Tengen mulai menampakkan diri. Dia berkata alasan kenapa dirinya menutup diri adalah karena rasa takut jika Yuki bersama yang lain bersekutu dengan Kenjaku. Terlebih saat ini, kondisi tubuhnya juga tengah melemah. Walau memiliki keabadian, tapi setelah gagal bergabung dengan wadah plasma bintang 11 tahun lalu, penuaannya menjadi dipercepat, kesadarannya telah hilang, bahkan kini surga dan bumi telah menjadi bagian dari dirinya. Di tengah Tengen menjelaskan kondisinya saat ini, Yuta mulai menyampaikan maksud kedatangan mereka. Dia bertanya mengenai dua hal, apa tujuan Kenjaku dan bagaimana caranya membebaskan Gojo dari segel alam penjara. Namun sebelum dapat menjawab dua pertanyaan itu, Tengen mengajukan satu syarat, dia meminta dua orang dari Yuki, Yuta dan Choso untuk senantiasa berada di sisinya. Hal itu bertujuan agar mereka bisa menjaga dirinya dari perburuan yang tengah dilakukan Kenjaku. Setelah mencapai kesepakatan, pertama-tama Tengen pun mulai menjelaskan mengenai Kenjaku. Dikatakan dulunya Kenjaku adalah Kamonori Toshi yang sekarang menggunakan tubuh Suguru Geto. Dia memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu mengevolusi umat manusia di seluruh Jepang secara paksa, yang mana itu dilakukan melalui penyatuan manusia dengan tubuh Master Tengen. Evolusi yang Kenjaku lakukan ini tentu akan menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Bisa dibayangkan, manusia yang bergabung dengan Tengen akan melampaui definisi normal penyihir biasa. Mereka ada namun tidak ada sebuah eksistensi jenis baru yang pastinya sulit untuk dikendalikan. Apalagi saat ini, setelah gagal berevolusi bersama wadah plasma bintang, keberadaan Master Tengen lebih mendekati kutukan daripada manusia. Jadi dengan begitu, akan sangat mudah bagi Kenjaku yang telah menggunakan tubuh Suguru Geto untuk bisa menyerap Tengen melalui teknik manipulasi kutukan. Mendengar kenyataan tersebut, lantas membuat Yuki bersama yang lain terkejut. Mereka pun bertanya-tanya, jika potensi kekacauan akan sebesar itu, kenapa Master Tengen tidak mencegahnya sejak dulu, dan kenapa juga Kenjaku baru memulai aksinya sekarang? Menjawab pertanyaan itu, Tengen lalu menjelaskan, bahwa semua kekacauan ini disebabkan oleh terputusnya rantai takdir antara dirinya wadah plasma bintang dan juga pengguna Six Eyes. Dulu sekali, Kenjaku pernah membunuh pengguna Six Eyes dan wadah plasma bintang, namun pada hari penyatuan, mereka terlahir kembali dan berhasil menggagalkan rencananya. Sejak saat itulah, Kenjaku merubah strategi dari yang tadinya membunuh menjadi mencuri, yang mana dari sana, dia pun mulai mencari segel alam penjara untuk menyegal pengguna Six Eyes. Seakan takdir merestui, pada masa-masa itu, apa yang dibutuhkan Kenjaku satu persatu terpenuhi, dimulai dari adanya campur tangan Toji Zenin yang membunuh wadah plasma bintang, kematian penyihir berbakat Suguru Geto yang memiliki teknik manipulasi kutukan, serta didapatkannya segel alam penjara. Jadi berbekal semua itu, ambisi Kenjaku untuk mengevolusi umat manusia semakin dipermudah, apalagi saat ini, setelah berhasil menyegal pengguna Six Eyes yaitu Gojo, dia pun bisa segera memulai aksi rencananya dengan menciptakan Kaling Game. Merespon hal itu, Megumi lalu bertanya, untuk apa Kenjaku menciptakan Kaling Game, bukankah dia sudah memenuhi syarat untuk melakukan penggabungan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Master Tenggen kembali menjelaskan bahwa pada dasarnya, Kaling Game adalah sebuah ritual untuk menyempurnakan proses penggabungan, yang mana itu dilakukan dengan menggunakan energi kutukan melimpah dari para pemain, dan juga menyeret manusia ke negeri Nirwana menggunakan batasan yang terhubung antar koloni. Belum jelas tempat Nirwana yang dimaksud, tapi kemungkinannya di tempat itulah Kenjaku akan membuat para manusia berada dalam kondisi ambiguitas, mirip seperti kondisi Tenggen saat ini, di mana dia tidak hidup dan tidak mati. Dan demi menyukseskan ritual tersebut, Kenjaku telah melakukan sumpah pengikat pada dirinya sendiri, yaitu dia tidak bisa menjadi game master di dalam Kaling Game. Jadinya tak peduli jika Kenjaku terbunuh, permainan ini akan terus berlanjut hingga semua para pemain tewas. Maka dari itu, menurut Tenggen, satu-satunya cara untuk bisa meminimalisir korban adalah dengan menambah aturan ke dalam Kaling Game, sesuai dengan aturan nomor 6, bahwa setiap pemain bisa memakai 100 poin untuk menambah peraturan. Mendengar hal itu, Yuta pun lalu menyimpulkan, jika memang game master adalah Kaling Game itu sendiri, maka yang harus mereka lakukan adalah ikut serta ke dalam permainan dan mencari poin untuk menambah aturan yang bisa membebaskan semua orang. Setelah semuanya menunjukkan kesepakatan, Megumi kemudian meminta Tenggen untuk memberitahu bagaimana caranya melepaskan Gojo dari segel alam penjara, karena menurutnya dengan kehadiran Gojo, semua masalah dapat segera terselesaikan. Menanggapi hal itu, sambil mengeluarkan sebuah kubus, Tenggen berucap bahwa kubus ini adalah bagian belakang dari segel alam penjara, dengan cara menghancurkannya secara paksa, maka Gojo akan bisa terbebas. Ada dua senjata yang dapat menghancurkan bagian belakang alam penjara ini, pertama yaitu tombak surga terbalik, dan kedua tali hitam dari Afrika, yang mana kedua senjata tersebut sama-sama mampu menetralkan teknik kutukan. Namun sayangnya, dikarenakan saat ini kedua senjata tersebut tidak ada, hanya ada satu cara lagi untuk bisa menghancurkan bagian belakang dari segel alam penjara. Itu adalah dengan meminta bantuan pada seorang penyihir yang tengah berpartisipasi di dalam Kaling Game, dia bernama Angel, penyihir inkarnasi dari seribu tahun lalu, yang memiliki kemampuan untuk menetralkan semua teknik kutukan. Di awal chapter ini, Master Tengen memberitahu bahwa kemungkinan besar saat ini Angel berada di sebuah koloni, entah di mana tepatnya, Tengen tidak memiliki informasi lain dikarenakan perisai Kaling Game menolaknya. Kemudian setelah itu, Tengen lalu menunjukkan peta negara Jepang yang akan menjadi arena Kaling Game. Di sana terdapat 10 koloni yang saling terhubung satu sama lain, yang mana koloni ini tidak hanya berperan sebagai pembatas, melainkan itu juga berguna untuk menggiring semua warga Jepang ke sisi pulau lain alias negeri Nirwana. Sembari melihat peta, Yuki yang merasa janggal lalu bertanya, kenapa hanya area Hokkaido saja yang tidak terhubung dengan semua koloni? Menjawab pertanyaan itu, Tengen berkata, selain adanya penghalang yang dibuat organisasi Jujutsu, area Hokkaido sejatinya adalah tanah suci yang terjaga, jadinya mereka yang berada di sana masih aman dan terbebas dari ritual Kaling Game. Lalu, tak lama setelahnya, Master Tengen mulai menjelaskan 8 aturan utama yang terdapat di dalam Kaling Game. Pertama, 19 hari setelah para pemain membangkitkan teknik kutukan, mereka harus menyatakan alasan berpartisipasi ke dalam Kaling Game di sebuah koloni. Dalam aturan ini, Megumi menyimpulkan bahwa dengan begitu ada waktu sekitar 10 hari 15 jam untuk bisa mencegah Sumiki masuk ke dalam permainan. Kedua, jika pemain tidak mengikuti peraturan pertama, teknik mereka akan ditarik kembali. Dalam aturan ini, Tengen menjelaskan ketika teknik kutukan seseorang ditarik, maka orang tersebut akan mati. Jadi dengan demikian, mereka yang tidak memiliki kutukan seperti Maki, kemungkinan besar akan terhindar dari resiko kematian. Ketiga, jika ada non-pemain memasuki koloni, maka mereka akan langsung dianggap dan akan diperlakukan sebagai pemain. Dalam aturan ini, Tengen menambahkan khusus bagi orang-orang yang sejak awal ada di dalam koloni, akan diberi satu kesempatan untuk meninggalkan perisai. Kempat, pemain bisa mendapat poin dengan cara membunuh pemain lain. Karena peraturan inilah, Kaling Game disebut sebagai game pemusnah masal. Untuk bisa bertahan, mereka harus memiliki poin, dan untuk mendapatkan poin, mereka wajib membunuh satu sama lain. Kelima, Sang Game Master akan menentukan jumlah poin untuk nyawa seorang pemain, 5 poin untuk penyihir, dan 1 poin untuk non-penyihir. Dalam aturan ini, Tengen menyimpulkan bahwa game master dari permainan ini adalah Kaling Game itu sendiri, di mana nantinya akan ada sebuah Shikigami bernama Kogane yang akan menempel pada setiap pemain. Dia berperan sebagai kasir depan yang bertugas untuk melayani, memberi informasi, dan juga mengkonfirmasi apapun yang terjadi di dalam Kaling Game. Kenam, pemain bisa menukarkan 100 poin untuk bernegosiasi dengan game master, dan menambahkan peraturan. Dalam aturan ini, para pemain hanya bisa menambahkan aturan tanpa bisa menghapus aturan awal yang telah ditetapkan, namun meski begitu, Megumi sedikit berpikir bahwa peraturan ini cukup menguntungkan, karena secara tidak langsung, di sini pemain bisa menambah aturan untuk membatalkan aturan lain. Ketujuh, Game master harus menerima peraturan apapun selama tidak menghambat jalannya permainan. Dalam aturan ini, Tenggen mengatakan, meski terdapat hambatan untuk menyesuaikan aturan tambahan, tapi setidaknya dengan aturan ini, permainan akan berlaku adil dan tidak akan menguntungkan Kenjaku secara sepihak. Kedelapan, Jika seorang pemain tidak mendapat satu poin pun dalam 19 hari setelah kebangkitan tekniknya, maka teknik mereka akan ditarik kembali. Dalam aturan ini, demi bisa segera menolong Sumiki, Megumi menegaskan bahwa dirinya memiliki solusi untuk bisa mendapat poin tanpa harus membunuh para pemain lain. Setelah mendapat informasi mengenai tujuan Kenjaku, cara mengeluarkan Gojo serta aturan Kaling Game, saat itu mereka semua mulai membagi tugas. Choso dan Yuki akan tetap berada di sisi Tenggen untuk menjaganya dari perburuan Kenjaku. Maki akan kembali ke klan Zenin untuk mengambil persediaan senjata kutukan, Yuta akan langsung masuk ke dalam koloni untuk mengumpulkan informasi, serta Yuji dan Megumi akan mencari keberadaan siswa kelas 3 bernama Hakari Kinji. Sebelum Yuji dan Megumi bergegas, Maki berpesan agar mereka harus bisa mengajak Hakari bagaimanapun caranya, karena di samping jumlah penyihir yang kini dirasa kurang, kekuatan Hakari sangatlah dibutuhkan, mengingat dia adalah penyihir berbakat yang sangat diunggulkan oleh Gojo Satoru. Dari sanalah mereka semua mulai menjalani perannya masing-masing, baik Yuta, Yuji, Megumi, dan Maki segera bergegas pergi meninggalkan kediaman Tenggen. Pada momen ini, layaknya saudara yang saling terikat, Yuji mengucapkan rasa terima kasih pada Choso karena telah membantunya selama masa-masa yang sulit. Di sisi lain, sambil menunjukkan ekspresi terharu, Choso yang merasa mendapat pengakuan juga berpesan agar Yuji tidak mati selama menjalankan misi. Berpindah ke tempat lain, tepatnya ketika seorang pemain Kaling Game bernama Takaba Fumihiko terlihat depresi setelah komedinya tidak diminati oleh penonton. Akibatnya, manajer Takaba langsung memarahinya, bahkan dia sampai menyuruh Takaba untuk berhenti menjadi komedian demi kebaikannya sendiri. Dalam kondisi terpuruknya itu, Takaba sedikit mendapat pujian dari rekan kerjanya. Dia mengatakan, ada dua hal untuk bisa menjadi komedian populer, yaitu mereka yang selalu tampil lucu, dan mereka yang selalu bisa memahami jika dirinya itu lucu. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan pada kilas balik masa Michi Yaga, di mana saat itu dia tengah di penjara akibat sebelumnya dianggap bersekongkol dengan Geto dan Gojo dalam insiden Shibuya. Alasan di penjaranya Yaga ternyata bukan hanya itu saja, melainkan organisasi Jujutsu juga menaruh khawatiran terhadap teknik kutukannya, yang mana kita tahu teknik kutukan Yaga adalah mampu menciptakan mayat terkutuk melalui boneka. Hal itu terlihat dari bagaimana para petinggi menyuruh Gakuganji untuk menginterogasi Yaga. Di sana Gakuganji mengatakan, bila dibanding dengan teknik manipulasi boneka, mayat kutukan yang diciptakan Yaga jauh berbeda. Mereka bisa bergerak bebas, memiliki kesadaran akal, serta mampu mengisi energi kutukannya sendiri. Dikarenakan itulah, saat ini para petinggi telah mengidentifikasi Yaga sebagai ancaman tingkat spesial, mereka takut jika nantinya Yaga dengan sengaja menciptakan pasukan mayat terkutuk untuk meruntuhkan organisasi Jujutsu. Maka dari itu, demi mencegah hal buruk terjadi, Gakuganji pun bertanya tentang bagaimana cara kerja dari tekniknya. Meskipun pada akhirnya pertanyaan itu berujung nihil, karena Yaga sendiri mengaku bahwa dirinya tidak tahu. Dan kini, entah bagaimana caranya Yaga lolos dari penjara, tapi saat itu di sebuah hutan, dia terlihat sedang berbincang dengan salah satu mayat terkutuk ciptaannya bernama Takeru. Sadar bahwa dirinya saat ini tengah diburu organisasi Jujutsu, ditambah Panda juga tengah ditangkap, Yaga lalu memutuskan untuk segera pergi dari sana. Dengan wajah yang dilanda keputusasaan, dia pun berpamitan pada semua mayat terkutuk demi menyelamatkan anaknya yang lain yaitu Panda. Sementara itu, di tempat Panda berada, dia yang ditahan oleh para petinggi rupanya berhasil diselamatkan Kusakabe. Di sana Kusakabe menyampaikan, alasan dirinya melakukan ini adalah untuk membayar hutang pada Yaga, karena mau bagaimanapun, berkat Yagalah kehidupan adiknya yang baru kehilangan anak bisa terselamatkan. Saat itu, berdasarkan ingatan dan eksistensi dari anak adiknya, Yaga berhasil menciptakan mayat terkutuk bernama Takeru, sehingga hal itu pun membuat adiknya kini kembali bersemangat untuk terus menjalani hidup. Oleh karenanya, seakan ingin membalas Budi, saat ini Kusakabe rela melawan aturan Jujutsu. Terlebih dirinya juga tahu, jika tujuan organisasi menangkap Panda hanyalah untuk memancing Yaga. Dan benar saja, dalam perjalanannya menolong Panda, Yaga tiba-tiba mendapat hadangan dari seorang eksekutor yang diutus para petinggi. Bahkan tak hanya itu, di sana juga telah hadir Gakuganji yang siap untuk membunuh Yaga. Alhasil melalui pertarungan singkat, Yaga pun harus mati dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Yaga akhirnya membeberkan bagaimana cara kerja dari teknik kutukannya. Dia mengatakan bahwa untuk menciptakan mayat kutukan mandiri, dirinya perlu membuat tiga inti jiwa yang sesuai, yang mana setelahnya ketiga jiwa tersebut dimasukkan ke dalam suatu mayat terkutuk dan membiarkan ketiganya untuk saling mengamati. Jadi dengan demikian, nantinya jiwa yang ada di dalam mayat terkutuk akan tetap stabil, egonya perlahan akan muncul, dan setelah tiga bulan pembuatan, dia akan bisa mengisi energi kutukannya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Gakuganji lantas merasa terkejut. Dia bertanya, kenapa baru sekarang Yaga mengatakannya, padahal jika Yaga ungkapkan sebelumnya, itu bisa saja membuatnya terbebas dari eksekusi mati. Di sisi lain, sambil tersenyum seakan puas, Yaga menjawab bahwa apa yang dia jelaskan adalah kutukan yang diberikan pada Gakuganji. Entah apa maksudnya, tapi mungkin saja ini adalah semacam kutukan yang membuat seseorang tidak bisa memberitahu cara kerja teknik kutukannya sampai ajal tiba. Kemudian, sesaat Yaga menutup mata, di dekat mereka kini telah muncul sosok panda, alih-alih membalaskan dendam pada Gakuganji, saat itu dia lebih memilih untuk menghampiri mayat Yaga. Ketika Gakuganji bertanya kenapa panda tidak menyerangnya, dengan tegas panda mengatakan, jangan samakan dirinya dengan manusia, karena sejatinya panda tidak diciptakan untuk membenci seseorang. Apalagi panda sendiri sadar, hubungan antara Yaga dan Gakuganji tidak seburuk itu. Hanya saja Gakuganji seperti pisau yang terjatuh, di mana dia akan mengikuti perintah atasan tanpa ada pertimbangan. Namun kendati demikian, saat ini panda tidak bisa menutupi kesedihannya. Sambil meneteskan air mata, dia pun berucap, bahkan seekor panda sekalipun bisa menangis ketika sosok yang dianggap ayah kini sudah tiada. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.